Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang telah memberikan kita nikmat, memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan Agar sama-sama menggapai ruda Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lalu mohon izinkan saya disini untuk memperkenalkan diri Nama saya Muhammad Ismail Adi Maski Panggilan saya Ismail atau Dimas Umur saya masih tegolong muda Rumah saya di Bandung Saya disini menjabat sebagai guru tahfid madali Santren Yadul Uliya Garut Lalu saya disini diamanahkan oleh Yadul Uliya Untuk membimbing Untuk membimbing YUMLEN kelas bagian tahfid kekurangan ini Lalu bagaimana sih cara-cara teknis pembelajaran Mungkin nanti ke depannya Kita akan ada pertemuan Seminggu sekali Untuk di hari Ahad ini Untuk setoran Ziyadah atau Pemurja Dengan kuota maksimal tiga orang dalam satu kali pertemuan Lalu Nanti setelah setoran itu nanti ada Bakal ada Bakal ada Bakal ada Bakal ada kuis Kuis sanggung ayat Mungkin Tanju juga bisa Kita di tes juga Bagaimana sih cara menghafal-nghafalnya Ya mungkin Cara menghafal kita Beda-beda ya Mungkin ada yang Satu halaman dapatnya Ada yang Satu lombar dapatnya Cara-caranya bagaimana Cara-caranya Kita baca dulu sebelum kita menghafal itu Kita baca dulu Ayat-ayat Al-Qur'annya Sampai betul-betul kita lancar Apabila nanti sudah lancar Kita Kita coba Satu per satu ayat Kita hafalkan Apabila dapat satu ayat Kita ulang lagi Dapat dua ayat ulang lagi dari awal Dapat tiga ayat ulang lagi dari awal Seperti begitu Lalu Apakah itu Ziyadah dan Muroja? Ziyadah itu artinya Menambah hafalan Dan Muroja itu adalah Mengulang-ulang hafalan yang sudah Kita Kita Setorkan Seperti begitu Lalu Nanti Insya Allah Apabila nanti Kita Apabila nanti Program kita sudah dimulai Insya Allah Apabila nanti ada yang merasa kesusahan Dalam segi menghafalnya Insya Allah Saya akan bantu Bantu Rakan-rakan semua Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan Mudah-mudahan Video ini bisa Menjadikan motivasi untuk kita Menjadikan motivasi Untuk kita-kita ini Dan semangat Menghafalkan Al-Quran Tidak ada kata menyerah Dan menghafalkan Al-Quran Karena sebaik-baiknya manusia itu Adalah Orang yang Menghafalkan Al-Quran Dan menghafalkan Al-Quran Mungkin cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!